selamat menikmati program pendidikan bimbingan dan konseling KIP Siliwangi saya akan memaparkan skripsi yang berjudul layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan ada pun pembahasan meliputi yang pertama latar belakang yang terdiri atas rumusan masalah penelitian serta tujuan penelitian kemudian kajian teoritis metode penelitian hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke pembahasan latar belakang diawali dengan kondisi ideal pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya dan serta memiliki akhlak yang mulia hal tersebut tercantum dalam undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dalam pendidikan kedisiplinan sangatlah penting dan perlu diperhatikan peserta didik agar mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran selanjutnya kondisi saat ini kenyataan di lapangan terutama siswa kelas 7 USMP Negeri 3 Limbangan masih memiliki kedisiplinan rendah hal tersebut terlihat dari seringnya siswa terlambat datang ke sekolah ketika sudah jam bel berbunyi kemudian siswa sering tidak memakai atribut yang tidak lengkap kemudian suka keluar kelas saat jam pelajaran sering diskusi ketika guru menerangkan pembelajaran juga tidak mengerjakan tugas belajar hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kedisiplinan rendah jika tidak segera ditangani nantinya dapat membudaya dan pada akhirnya akan merugikan diri peserta didik itu sendiri beserta lingkungannya siswa memerlukan pengarahan yang tepat salah satunya pengarahan dari guru BK hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk menemukan pribadi mengenal lingkungan serta merencanakan masa depannya ada pun rumusan penelitian yang pertama yaitu adakah pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan rumusan yang kedua yaitu bagaimana implikasi layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan serta rumusan penelitian yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam menerapkan layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa di SMP Negeri Tiga Limbangan tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan kemudian untuk mengetahui implikasi layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam menerapkan layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan di SEP Negeri Tiga Limbangan Kajian Teoritis Kedisiplinan berasal dari kata disiplin Disiplin berasal dari kata bahasa Inggris disipline yang bermaksud mengajar dan melatih Amstud 2015 menjelaskan bahwa disiplin merupakan guru terbaik bagi seorang peserta didik untuk mengenal bagaimana cara dia hidup dan mengenal bagaimana cara dia bersosialisasi terhadap kebudayaan atau lingkungannya Prijadamanto menjelaskan bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari suatu perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban Al-Quran juga menjelaskan terkait kedisiplinan Yaitu dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menaati menetapi kesabaran Bismillahirrahmanirrahim yang menyatakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui setting kelompok yang mana setiap individu ini memungkinkan dapat belajar berpartisipasi secara aktif dengan memukakan ide ataupun gagasannya agar pencegahan timbulnya permasalahan dan upaya untuk mengembangkan pribadinya Teknik Modeling Modeling berakar dari teori Albert Bandura yakni dengan teori kognitif sosialnya Modeling merupakan suatu proses belajar yang mana melibatkan proses kognitif dengan melalui observasi terhadap suatu perilaku yang menjadi model yang diamati baik dengan menambah atau mengurangi tingkah laku serta dengan menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus Metode penelitian Miss method dengan desain desekuential explanatory dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini dengan alasan untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Subjek penelitian dengan populasi 126 siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Limbangan diambil sampel dengan menggunakan teknik progressive sampling yakni sebanyak 12 siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Limbangan yang kemudian terbagi menjadi 2 kelompok yakni 6 siswa menjadi kelompok eksperimen dan 6 siswa menjadi kelompok kontrol Teknik dan analisis data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan angket sekaligus, pewancara, dan observasi Sedangkan untuk analisis data yakni menggunakan analisis deskripsi, persentasi, dan uji statistik Hasil dan pembahasan Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap kedisiplinan peneliti melakukan uji statistik Namun sebelum melakukan uji statistik peneliti melakukan uji keterbacaan validitas dan realibilitas serta uji normalitas data Hasil dari uji keterbacaan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang kurang memahami kata yang disajikan dalam angket seperti kata diskusi dan kata literasi Hasil validitas dan realibilitas dari 66 item dinyatakan 48 item valid dan sisanya tidak valid Selanjutnya hasil dari realibilitas dengan nilai crown badge alpha 0,733 Imam Gozali menyatakan bahwa variable yang realibil itu yaitu variable yang nilainya crown badge alpha di atas 0,700 Maka demikian variable tersebut dinyatakan dapat uji asumsi klasik selanjutnya Hasil uji normalitas didapat nilai signifikansi untuk semua data baik itu uji kolmogorov-smirnov ataupun uji sapirovil memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berlistribusi normal Setelah mendapatkan hasil uji normalitas kemudian peneliti melakukan uji statistik Uji statistik yang pertama yaitu uji T-test Berdasarkan uji T-test tersebut diperoleh nilai SIG to tailored sebesar 0,002 kurang dari 0,05 yang artinya ada terdapat perbedaan rata-rata hasil layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling untuk pre-test kelompok eksperimen dengan post-test kelompok eksperimen Nah, nilai perbedaan nilai pre-test untuk kelas eksperimen yaitu sebesar 1,61,33 dan nilai meyan post-test kelompok eksperimen yaitu sebesar 1,90,83 Nah, artinya terdapat perubahan yang signifikan terhadap kelas eksperimen antara pre-test dan post-test Sedangkan untuk hasil uji independeniti test didapat nilai SIG to tailored sebesar 0,018 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang hanya diberikan layanan bimbingan kelompok melalui diskusi saja Dari beberapa rangkaian penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan H O ditolak dan H A diterima artinya ada pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Limbangan Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu terkait implikasi layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat implikasi layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa di kelas 7 SMP Negeri 3 Limbangan dengan ditunjukkannya hampir keseluruhan siswa yang tadinya ketika sebelum mengikuti layanan siswa memiliki kedisiplinan yang rendah yakni dengan perpakaian tidak rapi kemudian kurangnya antusias mengikuti layanan bimbingan kelompok namun setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok siswa menjadi memiliki kedisiplinan yang tinggi dengan ciri-ciri mereka itu lebih antusias untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok kemudian sudah dapat mengatur waktunya dengan baik kemudian mulai dapat mengerjakan tugas-tugas dari gurunya lebih sopan kemudian berpakaian lebih rapi dan kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam penerapan layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap kedisiplinan diantaranya itu yaitu terkait terbatasnya waktu kemudian sarana perasaan yang kurang memadai kemudian kurangnya dukungan dari stakeholder karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya layanan bimbingan kelompok simpulan dan saran simpulan simpulan yang pertama bahwa adanya pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Limbangan hal ini berdasarkan hasil uji statistik uji parity test dengan nilai sign to tailored sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan artinya yaitu ada perbedaan rata-rata nilai hasil layanan bimbingan kelompok teknik modeling untuk pre-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok eksperimen diperkuat oleh hasil MEAN untuk kelompok eksperimen untuk hasil MEAN pre-test sebesar 161,33 dan hasil MEAN post-test sebesar 190,83 yang kedua yaitu terkait implikasi layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kelas 7 SMP Negeri Tiga Limbangan sangat terlihat nyata dari hasil wawancara dan observasi secara keseluruhan siswa sangat antusias mengikuti layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling terhadap kedisiplinan siswa kemudian secara keseluruhan siswa juga dapat mengatur waktunya dengan baik lalu siswa juga dapat mengubah kebiasaannya yang tadinya kurang disiplin atau bahkan tidak disiplin menjadi lebih disiplin siswa juga diantaranya sudah dapat menggunakan atribut yang lengkap kemudian mengerjakan tugas-tugas dari guru maupun dari sekolah selanjutnya simpulan yang ketiga yang terkait kendala yang dihadapi guru dan siswa pada saat pemberian layanan bimbingan kelompok teknik modeling yaitu terbatasnya waktu dan siswa sulit dikondisikan namun layanan bimbingan kelompok ini tidak hanya satu kali pertemuan sehingga pada pertemuan selanjutnya guru dan siswa dapat menyesuaikan waktu situasi dan kondisi apapun itu yang terjadi proses layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan yang terakhir adalah saran berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan seyogianya agar dapat mengaplikasikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik modeling ini ketika guru BK memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dan bagi peneliti selanjutnya agar lebih digali lagi secara mendalam terkait kedisiplinan sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait skripsi penelitian saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati